Ecing gondo atau dalam bahasa latin disebut E. cornea crassipes, selama ini dikenal sebagai tanaman pengganggu, karena bisa merusak lingkungan perairan. Pertumbuhannya yang cepat semakin mengukuhkan tanaman Ecing gondo sebagai penguasa perairan sungai, rawa maupun danau. Namun bagi yang bisa mengolah dan memanfaatkannya, Ecing gondo ternyata bisa mendatangkan rupiah dan mampu menembus pasar ekspor. Peluang itulah yang akhirnya bisa dimanfaatkan Heru Udiantoro sebagai sebuah usaha produksi aneka kerajinan berbahan baku Ecing gondo kering. Mengusung Lutfi Kraft sebagai nama usahanya, Heru yang pada awalnya bekerja di sebuah bengkel mobil, akhirnya banting stir menjadi produsen aneka kerajinan Ecing gondo. Dibantu 30 orang tenaga produksinya, setiap hari Lutfi Kraft mampu menghasilkan beragam produk seperti plisnet, keranjang, pok, tempat duduk, dan aneka souvenir. Di rumahnya sekaligus sebagai lokasi produksi, Heru melayani beragam pesanan yang datang dari lokal maupun mancanegara. Dengan mengandang enam perusahaan trading saat ini, produk Lutfi Kraft mampu menembus pasar Amerika, Australia, Jerman, dan Spanyol. Harga yang ditawarkan Lutfi Kraft juga bervariasi, tergantung jenis dan ukuran produknya. Untuk produk paling murah adalah tatakan jelas atau koster seharga Rp 2.000. Sementara untuk produk paling mahal adalah kursi seharga Rp 150.000 per picit. Heru mengakui dengan harga produk seperti itu, Lutfi Kraft mampu memperoleh omfes rata-rata Rp 4 juta per jilan dengan keuntungan 10%. Meskipun keuntungannya tidak besar, namun Heru mengaku bersyukur masih aktif produksi di tengah persaingan harga yang sangat ketat. Baik dengan sesama produsen lokal maupun produsen asing dari Vietnam. Persaingan itulah yang menyebabkan banyak produsen sejenis lebih memilih bulim pikar dibanding kuat mental menanggung kerugian. Satu hal yang selalu menjadi pedoman Heru dalam menjalankan bisnisnya adalah inovasi produk. Inovasi yang dilakukan terus-menerus akan mempertahankan eksistensi usaha kerajinan dan produk yang dihasilkan tidak monoton. Dari hasil inovasi tersebut, saat ini Lutfi Kraft mampu memproduksi ratusan jenis produk eceng gondok dengan berbagai ukuran. Meskipun bahan daku yang didatangkan dari rawa pening ambarawa saat ini mengalami kenaikan, namun Heru mengaku optimis masih bisa berkreasi dan berinovasi dengan menggunakan eceng gondok. Tim Liputan, Bisnis UKM